Kisah si pedang terbang jelit 13. Karena agaknya mereka semua merasa yakin tidak akan ada seorang pun berani mengusik mereka, maka perkampungan gerombolan itu tidak terjaga ketat. Dengan mudah saja Han Lin melompati padar bambu memasuki perkampungan tanpa terlihat siapapun dan dia menyelinap antara pondok-pondok itu. Ketika mendengar isak tangis wanita dari sebuah pondok, dia pun mendekati dan mengintai. Pondok-pondok darurat itu terbuat dari kayu dan bambu maka mudah sekali bagi Han Lin untuk mengintai. Seorang wanita muda, usianya tidak akan lebih dari 16 tahun, menangis terisak-isak di atas pembaringan. Seorang laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun, bertubuh tinggi besar bermuka hitam, duduk di atas kursi dekat pembaringan dan nampaknya marah-marah. Sudahlah, jangan menangis saja, menyebalkan kau bentak laki-laki itu sambil melotot kepada wanita muda yang menangis. Apa sih maumu pulangkan aku tangis wanita itu, kembalikan aku ke rumah orangtuaku, aku ingin kembali kepada mereka syualan. Engkau sudah menjadi istriku, sudah 15 hari di sini, dan setiap hari hanya menangis minta pulang aku bukan istrimu. Engkau-engkau menculik dan memaksaku, pulangkan aku, pulangkan aku engkau menjemukan bentak laki-laki bermuka hitam itu dan dia lalu bangkit berdiri, tangannya menampar. Plak keras sekali tamparan itu dan wanita itu menjerit dan terjengkang ke atas pembaringan, pipinya yang kiri membengkak piru dan ia menangis semakin sedih. Melihat ini, Han Lin tidak dapat menahan lagi kesabarannya. Kalau saja mereka itu suami istri, tentu dia tidak berhak mencampuri urusan mereka akan tetapi dari tangis wanita tadi dia tahu bahwa wanita yang masih remaja itu diculik dan dipaksa menjadi istri orang itu, jelas ya adalah seorang di antara banyak korban, yaitu wanita-wanita dilibun dan sekitarnya yang diculik oleh para anggauta gerombolan itu dan dipaksa menjadi istri mereka dari wanita inilah ia akan mendapat keterangan banyak dan penting, dan semua keterangannya tentu akan dapat dipercaya. Melihat wanita itu ditampar, dia lalu menerobos masuk melalui pintu depan yang tidak dikunci. Tanpa mengeluarkan suara berisik, ia sudah berada dalam pondok dan langsung memasuki kamar. Laki-laki tinggi besar muka hitam itu terkejut ketika tiba-tiba saja ada seorang pemuda memasuki kamarnya. Dia sedang kesal dan marah kepada wanita yang dipaksanya menjadi istrinya. Sudah 15 hari wanita itu dikeram dalam pondoknya, dan setiap hari hanya menangis dan merengek minta dipulangkan saja. Kini, melihat ada pemuda memasuki kamarnya, kemarahannya memuncak Jahanam. Siapa kau berani memasuki pondokku teriaknya, dengan kedua tangan di kepal siap untuk memukul sedangkan wanita muda itu terbelalak ketakutan pipinya masih lebam. Engkau yang Jahanam, laki-laki kejam tak berperi kemanusiaan Honlin balas menegur. Kau bosan hidup bentak laki-laki itu dan dia pun sudah menerjang dengan kedua kepalan tangan menyambar-nyambar dalam serangan bertubi. Namun, sekali Honlin menggerakkan tangan setelah menghindar dengan langkah mundur, dia berhasil menangkap kedua pergelangan tangan si tinggi besar itu. Si tinggi besar muka hitam itu mengerahkan tenaganya untuk melepaskan kedua tangannya yang tertangkap. Namun betapapun dia mengerahkan tenaga, sia-sia belaka karena kedua lengan itu seperti terjepit besi dan sama sekali dia tidak mampu menggerakkan kedua lengannya. Tiba-tiba Honlin menggerakkan tangan kiri si tinggi besar yang dipegangnya dan tanpa dapat dicegah lagi, si tinggi besar itu menampar mukanya sendiri, disusul tangan kedua sampai berkali-kali. Plak-plak-plak-plak titik. Kedua pipinya bengkak dan bibirnya pecah-pecah berdarah. Kemudian, Honlin menotoknya dan si tinggi besar pun roboh tak berkutik lagi. Honlin menoleh kepada wanita muda yang masih menangis di atas pembaringan dan yang kini memandang kepadanya dengan sinar macu ketakutan. Jangan takut, Nona. Aku datang menolongmu dan menolong semua wanita yang diculik dan dipaksa di tempat ini. Untuk itu aku membutuhkan keterangan dan petunjukmu, Maka marilah ikut denganku meninggalkan neraka ini, mendengar bahwa pemuda yang lihai itu hendak membebaskannya, tentu saja gadis itu segera mengangguk-angguk dan cepat ia mengenakan baju rangkap dan sepatunya karena selama dikeram di pondok itu ia tidak pernah diperbolehkan mengenakan sepatu untuk menjaga agar ia tidak melarikan diri. Honlin mengajaknya keluar lalu memondong tubuhnya dan berloncatan, menyelinap di antara pondok-pondok dan akhirnya dia berhasil meloncati padar bambu tanpa ada yang dapat melihatnya. Dia mengajak gadis itu ke sebuah hutan di lareng bukit, lalu minta keterangan tentang sarang gerombolan itu. Dengan dirang dia mendapat keterangan bahwa saat itu, semua pimpinan Hoat Kau tidak berada di sana, karena semua pergi entah kemana gadis itu tidak mengetahuinya. Yang berada di sana kurang lebih lima puluh orang anggota gerombolan. Lima orang yang biasanya menjadi pimpinan di sana, yaitu Butek Ngero Siong, telah pergi sejak beberapa hari yang lalu. Dan berapa banyaknya wanita yang seperti engkau, diculik dan dipaksa tinggal di sana banyak sekali. Hampir semua anggota gerombolan menculik wanita dan memaksanya menjadi istrinya. Bahkan ada pula yang telah mempunyai anak. Ada pula belasan orang gadis muda yang diculik dan disekap dalam sebuah pondok yang dijadikan tempat tahanan para gadis itu. Ahaha, sungguh buruk sekali nasib kami wanita-wanita dusun yang lemah dan bodoh kami bagaikan sekawanan domba yang berada di tengah-tengah gerombolan serigala titik. Gadis itu meratap sambil menangis. Sudahlah, Nona, jangan menangis. Mari, kuantar engkau ke dusun Libun dan untuk sementara tinggallah dulu di sana. Kelak engkau dan para wanita itu akan diantar. Pulang, Han Lin lalu mengantar wanita itu ke dusun Libun dan Akui menerimanya dengan ramah. Setelah menceritakan tentang wanita itu kepada Akui dan menyuruh Akui menyediakan kamar untuknya, membiarkannya untuk sementara tinggal di situ, Han Lin lalu pergi menemui penduduk Libun. Dia menceritakan segalanya kepada mereka dan mengajak mereka untuk bersiap ikut menyerbu sarang gerombolan. Pada keesokan harinya, sekitar 200 orang pasukan dari Namsan pagi-pagi sekali sudah tiba di Libun. Han Lin atas nama penduduk Libun menemui komandannya dan memberitahu bahwa penduduk akan membantu gerakan pasukan dan bahwa wanita-wanita yang berada di sarang gerombolan adalah penduduk dusun yang diculik. Karena itu mereka tidak berdosa dia mengharap agar pasukan tidak mencelakai mereka dan penduduk dusun akan membebaskan mereka. Komandan pasukan mengerti dan menyetujui permintaan itu. Demikianlah, malam tadi berlalu tanpa ada persangkaan buruk dari para anggau tahoat kau, maka tentu saja mereka menjadi panik ketika pagi-pagi sekali, pasukan yang besar jumlahnya datang menyerbu. Han Lin memimpin penduduk Libun menyerbu melalui bagian belakang dengan membobol pagar, dan mereka membebaskan para wanita dan anak-anak. Akan tetapi tidak semua wanita mau dibebaskan. Bahkan ada di antara mereka yang membantu suami mereka melakukan perlawanan dan ikut gugur. Mereka adalah para wanita yang sudah jatuh cinta kepada penculik mereka. Akan tetapi sebagian besar para wanita dengan gembira ikut membebaskan diri. Puluhan orang wanita dan kanak-kanak melarikan diri. Sementara itu para anggau tahoat kau melakukan perlawanan mati-matian, akan tetapi karena pihak pasukan jauh lebih besar jumlahnya, dan mereka diserbu dengan mendadak sehingga tidak siap sedia akhirnya mereka berantakan. Sebagian besar dari mereka terbunuh dan hanya sedikit saja yang berhasil lolos dari maut, padahal mereka adalah anggau tahoat kau yang rata-rata memiliki kepandayan lumayan. Pasukan lalu membakar sarang gerombolan itu sampai rata dengan tanah. Penduduk libun lalu mengatur pemulangan para wanita itu ke rumah keluarga masing-masing. Han Lin menyerahkan pekerjaan ini kepada penduduk libun karena dia sendiri segera berangkat ke Bukit Harimau untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh hoat kau. Kita kembali tiga tahun yang lalu perkumpulan Nam Ki Yang Pang, perkumpulan Selatan Sungai, merupakan perkumpulan silat yang terbesar di sebelah Selatan Sungai yang Cek Yang. Nam Ki Yang Pang mempunyai sumber yang kuat dari Siau Lim Pai dan Butong Pai, maka para pimpinannya mempunyai kepandayan tinggi. Hal ini adalah karena penderinya dahulu memang murid Butong Pai yang kemudian menjadi murid Siau Lim Pai. Sampai sekarang hubungannya dengan kedua partai besar itu dekat. Ketua Nam Ki Yang Pang bernama Tio Kui Po yang terkenal dengan julukan Tiantai Sinto, Golok Sakti Bumi Langit. Dia berusia 50 tahun gagah perkasa dengan tubuh tinggi tegap ilmu silatnya hebat apalagi ilmu goloknya. Namun Tio Pang Chu, ketua Tio, ini seringkali termenung dengan hati penasaran. Dia mempunyai banyak murid akan tetapi di antara setian banyaknya murid, hanya ada seorang saja yang memiliki bakat yang baik. Nama murid ini Tio Kang Hin seorang pemuda berusia 20 tahun, padahal yang dia harapkan dan sayang adalah seorang pemuda yang bernama Tio Kibok, keponakannya sendiri. Namun pemuda yang usianya 20 tahun ini bahkan ketolol-tololan dan biarpun sudah digemblengnya istimewa namun hasilnya tidak memuaskan hatinya, bahkan mengecewakan seringkali Tio Pang Chu melamun dan bersedih. Pada suatu sore, Tio Pang Chu berjalan-jalan seorang diri di tepi sungai bagian tepi sungai di situ sunyi sekali, selagi Tio Pang Chu berjalan sambil termenung, bermaksud pulang karena kepergiannya sudah cukup jauh dan dia tidak ingin kemalaman di jalan tiba-tiba dari balik semak belukar di tepi sungai. Nampak ada belasan orang berpakaian serbah hitam dan mereka semua menggunakan topeng seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang Bengkau, 13 orang itu mengetungnya dan sikap mereka mengancam. Tio Pang Chu dengan tenangnya menghadapi mereka. Dia mengangkat kedua tangan depan dada dan berkata, Tio Pang Chu, Anda sekalian, siapakah? Dan ada keperluan apakah menghadangku? Aku Tio Hwipo rasanya tidak pernah bermusuhan dengan Tio Pang Chu. Nam Ki Lampang selalu memandang rendah kepada Bengkau kami, kini kami, mendapat kesempatan untuk membuktikan sampai, di mana kepandaian ketua Nam Ki Lampang maka demikian sombongnya kepada kami. Tio Pang Chu teksenyum dan mengangguk-angguk. Hem, jadi kalian ini orang-orang Bengkau? Ketahuilah kita dipandang orang karena olah kita sendiri dipandang tinggi atau rendah merupakan penggambaran dari perbuatan kita. Siapa yang tidak tahu bahwa Bengkau adalah golongan sesat yang tidak pantang berbuat jahat? Tentu saja kalian dipandang rendah. Seperti yang kalian lakukan sekarang ini adalah perbuatan yang rendah, belasan orang itu menjadi marah. Tio Hwipo manusia sombong rasakan pembalasan kami mereka lalu menggerakkan senjata masing-masing mengeroyok Tio Pang Chu. Orang-orang Bengkau itu menggunakan bermacam senjata yang aneh-aneh, dan Tio Hwipo segera mencabut goloknya. Sinar golok yang dimainkan Tio Pang Chu bergulung-gulung menyilaukan mati sehingga sukar bagi para pengeroyoknya untuk dapat menembus perisai sinar golok itu dengan senjata mereka. Pada saat itu muncul seorang pemuda yang dengan gagahnya menghardik, belasan orang mengeroyok seorang saja. Pengecut pemuda itu menggunakan pedang membantu Tio Pang Chu dan ternyata gerakannya cukup hebat. Tio Hwipo sebetulnya tidak perlu dibantu karena goloknya cukup kuat untuk melawan 13 orang itu. Malah dia merasa khawatir kalau-kalau pemuda itu akan celaka di tangan orang-orang Bengkau yang liai, maka dia memutar goloknya dengan cepat sambil mendekati pemuda itu untuk melindunginya. Akan tetapi terlambat. Apa yang dikhawatirkan terjadi? Tiba-tiba pemuda itu mengeluh dan pundaknya berdarah. Melihat ini Tio Pang Chu menggerakkan goloknya lebih cepat lagi dan dua orang pengeroyok roboh. Akan tetapi pada saat itu seorang di antara para pengeroyok melepas benda peledak di atas tanah. Terdengar suara ledakan dan asap mengepul tebal. Tio Pang Chu yang khawatir kalau asap itu beracun, cepat melompat dan menarik tangan pemuda itu, di bawah meloncat menjauhi asap, dan ketika mereka memandang, ternyata belasan orang itu sudah melarikan diri di balik asap. Tio Pang Chu membawa pemuda itu menjauh, dan tiba-tiba pemuda itu mengeluh dan terkulai insan. Cepat Tio Hwipo merangkulnya dan memeriksa lukanya. Luka dipundak, untung tidak merusak tulang, hanya mengeluarkan banyak darah dan agaknya luka mengandung racun sehingga pemuda itu tak sadarkan diri. Cepat dia menotok. Beberapa jalan darah agar racun tidak menjalar makin jauh dan menggunakan obat menghisap racun, sambil membantu dengan penyaluran dengan tenaga sakti. Akhirnya pemuda itu mengeluh, sadar dan bangkit. Seuntai kalung keluar dari batik baju di dadanya melihat kalung itu, Tio Pang Chu terkejut dan terheran-heran. Kalung itu sama benar dengan kalung yang selama ini disimpan dan dipakainya. Akan tetapi dia menahan gejolak hatinya dan diam saja. Ketika pemuda yang usianya sekitar 18 tahun dan berwajah tampan itu membuka matanya, dia segera bangkit duduk dan memberi hormat kepada Tio Pang Chu. Terima kasih atas pertolongan locian PWE saya harus malu, saya yang mau membantu locian PWE malah ditolong. Siapakah engkau, orang muda ilmu pedangmu cukup baik, akan tetapi agaknya engkau tidak tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang bengkau yang berbahaya. Saya bernama Tong Senggun, locian PWE. Kebetulan sekali saya berada di sini ketika melihat locian PWE dikeroyok banyak orang. Saya sedang mencari seseorang, siapa yang kau cari? Mungkin aku mengenalnya dan mengetahui di mana dia berada, dia adalah ketua perkumpulan Nam Tiang Pang, bernama Tio Hoi Po. Apakah locian PWE mengenalnya? Tio Pang Chu memandang tajam ketika menjawab, akulah yang bernama Tio Hoi Po ketua Nam Tiang Pang. Orang muda, mau apakah engkau mencari aku? Orang muda itu terbelalak, nampak kaget sekali dan memandang kepada Tio Pang Chu, kemudian dia menjatuhkan dirinya sambil menangis. Tio Pang Chu menyentuh pundaknya mengangkatnya bangun dan tidak berlutut. Tenanglah dan ceritakan kepadaku mengapa engkau mencari aku ah, locian PWE, beruntung sekali saya dapat bertemu dengan locian PWE setelah lama saya cari. Ketahuilah bahwa saya adalah keponakan dari mendiang si Ang Chu Sian Li ketua Ang Lian Pang, perkumpulan teratai merah, di Hang Kua Patio Pang Chu terkejut. Si Ang Chu Sian Li telah mati. Apa yang terjadi tiga bulan yang lalu Ang Hon Pang diserbu oleh Beng Kau dan Bibi tewas di tangan mereka ah, Tio Pang Chu mengepal tinju, memejamkan matanya dan membayangkan peristiwa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Dia masih muda ketika itu dan belum menjadi ketua Nam Tiang Pang. Dia bertemu dengan Siang Chu Sian Li, keduanya masih muda dan Siang Chu Sian Li juga baru menjadi calon ketua Ang Lian Pang. Keduanya saling jatuh cinta, akan tetapi sebagai calon ketua keduanya tentu saja tidak boleh menikah. Hubungan mereka akrab sekali, keakraban yang mendalam dan akhirnya karena tidak dapat menahan diri, mereka melakukan hubungan badan. Ketika Siang Chu Sian Li pergi menyembunyikan diri dengan dalih memperdalam ilmunya dan setelah ia melahirkan seorang anak laki-laki, ia membawa anak itu kepada Tio Huipo dan menyerahkan anak itu kepada ayahnya. Hal ini terpaksa dilakukan karena lah harus melakukan upacara pengangkatan sebagai ketua Ang Lian Pang. Huipo menjadi pusing tujuh keliling ketika menerima anak laki-laki yang masih bayi itu. Dia sendiri adalah calon ketua Nam Kiang Pang terpaksa dia menemui Tio San Po, adiknya yang sudah berkeluarga membawa anak itu dan mengatakan bahwa terpaksa membawa anak laki-laki itu karena ibunya tewas oleh penjahat dan anak itu tidak mempunyai keluarga lagi. Tio San Po menerima dan memelihara anak itu yang diberi nama Tio Kibok, diaku anak oleh Tio San Po. Setelah anak itu berusia belasan tahun, Tio Huipo yang sudah menjadi ketua Nam Kiang Pang mengambilnya dan melatih keponakannya ini dengan ilmu silat. Demikianlah hal-hal yang teringat oleh Tio Huipo pada saat itu. Kini bekas kekasihnya atau ibu Tio Kibok, Syang Cusian Li tewas oleh orang-orang Bengkau. Bahkan dia sendiri tadi pun diserang orang-orang Bengkau. Akan tetapi, kenapa engkau mencari aku? Akhirnya dia bertanya. Maaf, Lo Cian Pwe, sebelum meninggal dunia karena luka-lukanya, Bidi Syang Cus menyerahkan kalung ini kepada saya dan minta agar saya mencari Lo Cian Pwe dengan pesan agar Lo Cian Pwe Sudi menerima saya menjadi murid, Agar kelak saya dapat membalaskan sakit hati ini kepada Bengkau. Tio Pangcu menerima kalung itu, mengamatinya sejenak dan dia yakin bahwa itu adalah kalung yang diberikannya kepada kekasihnya dahulu. Dia termenung dengan hati sedih membayangkan kekasihnya itu terbunuh oleh orang Bengkau. Dan dia teringat bahwa di antara muridnya tidak ada yang berbakat kecuali hanya seorang, Maka tidak ada jeleknya memenuhi permintaan terakhir dari Syang Cusian Li. Apalagi dia tadi sudah melihat bahwa pemuda ini memiliki gerakan yang cukup tangkas. Baiklah, Senggun. Demi Syang Cusian Li aku menerima engkau menjadi muridku, katanya. Mendengar ini, dengan girang Senggun lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Tio Pangcu. Demikinlah, mulai saat itu, Senggun menjadi murid Tio Pangcu. Sama sekali Tio Hwipo tidak pernah menduga bahwa dia telah memelihara anak ahrimau yang buas dan kelak akan membahayakan dirinya. Seperti kita ketahui, Senggun adalah cucu yang diangkat putra oleh KW Ijau Lomo seorang di antara Senggung yang menjadi utusan orang Mongol. Dan Senggun menerima tugas khusus dari Senggung untuk membantu gerakan Hoat Kau. Para penyelidik Hoat Kau menyelidiki partai-partai persilatan dan aliran yang tidak mau diajak kerjasama dan melakukan siasat adu domba di antara mereka. Musuh utamanya yang terkuat adalah Beng Kau karena Beng Kau memiliki banyak orang pandai. Karena itu mereka berusaha untuk membuat Beng Kau dimusuhi semua aliran dengan melakukan perbuatan fitnah yang dijatuhkan kepada Beng Kau. Perkumpulan Ang Sin Leong yang diketuai oleh Seng Cu Sian Li diserbu dengan menyamar sebagai orang-orang Beng Kau, dan mereka berhasil membunuh Seng Cu Sian Li. Mereka sudah menyelidiki dan mengetahui rahasia Tio Pang Cu, maka Senggun mendapat tugas rahasia untuk menyusup dalam Nam Ki Yang Pang sebagai keponakan Seng Cu Sian Li. Hal ini adalah karena pihak Hoat Kau maklum betapa lihainya Tiantai Sintu Tio Hoi Po, dan nama besar Nam Ki Yang Pang amat berpengaruh sehingga kalau mereka dapat menguasai Nam Ki Yang Pang, maka akan mudah sekali untuk menggerakan perkumpulan lain untuk memusuhi Beng Kau. Hampir dua tahun Senggun menerima gemblengan dari Tio Pang Cu. Dia menyembunyikan kepandainya sendiri sehingga baik suheng-suhengnya maupun suhunya sendiri tidak tahu bahwa dia telah memiliki kepandain tinggi. Ketika dia membantu Tio Pang Cu dua tahun yang lalu, menghadapi pengeroyokan orang-orang Beng Kau yang sebetulnya adalah anak buah Hoat Kau yang menyamar, dia tidak memperlihatkan ilmunya. Maka Tio Pang Cu yang lihai pun dapat diakulabui. Selama dua tahun dia sudah mempelajari banyak, dan mungkin hanya sedikit di bawah suhengnya Chiu Kang Hin. Diam-diam Tio Pang Cu girang mendapat kenyataan bahwa Senggun amat berbakat, tidak kalah dibandingkan dengan Kang Hin sehingga kini dia mempunyai dua orang murid yang boleh diandalkan. Biarpun sudah menerima gemblengan yang sungguh-sungguh dari Tio Pang Cu, Senggun yang haus akan ilmu itu masih merasa penasaran sekali karena gurunya belum juga mengajarkan Tianti Chiu Hoat, ilmu golok bumi langit. Gurunya selalu mengatakan belum waktunya namun menjanjikan kepada Kang Hin dan Senggun, karena hanya dua murid inilah yang tingkatnya sudah cukup untuk mewarisi ilmu golok yang telah mengangkat nama besarnya itu. Senggun merasa penasaran. Kerap kali diam-diam dia menyelidiki dan mencari-cari dalam ruang perpustakaan Nam Ki Yang Pai, padahal kalau tidak mendapat izin khusus dari Tio Pang Cu, siapapun dilarang mengaduk kitab-kitab di ruangan itu. Pada suatu malam, ketika dia sedang mencari kitab dan membuka-buka kitab lama di perpustakaan itu, berkelebat empat bayangan orang dan senggun terkejut melihat dua orang susiok, paman guru, dan dua orang suheng telah berada di situ dengan pedang di tangan. Susiok suheng ada apakah tanyanya khawatir? Karena Empat Orang Itu memandangnya dengan penuh kecurigaan. Tong suheng, apa yang kau lakukan di sini? Tanya soh liong, seorang di antara kedua suhengnya sambil memandang penuh kecurigaan. Aku tidak melakukan apa-apa, suheng, hanya membersihkan debu dari kitab-kitab ini, jawab senggun dengan sikap wajar. Senggun, engkau tentu sudah tahu bahwa dilarang keras kepada siapapun juga untuk membaca kitab di sini tanpa izin khusus dari Pangcu kata Changhok, seorang susioknya. Senggun memang sudah lama mengetahui bahwa dua orang susioknya dan dua orang suhengnya ini tidak suka kepadanya, mungkin karena iri hati melihat dia disayang Tio Pangcu dan dilatih ilmu-ilmu simpanan. Akan tetapi dia tetap tenang dan menjawab dengan wajar. Susiok, saya tidak membaca kitab, hanya melihat-lihat saja sambil membersihkan. Kalau saya dianggap bersalah, saya siap dilaporkan kepada suhu dan menerima hukuman, dalam ucapan itu terkandung pengakuan salah, akan tetapi juga ancaman untuk melaporkan kepada ketua. Dia maklum bahwa suhengnya yang sayang kepadanya tidak akan memarahinya hanya karena urusan sekecil itu. Empat orang itu pun menyadari akan hal ini. Mereka memang merasa tidak suka kepada senggun dan merasa curiga kepada pemuda yang pandai membawa diri itu. Ingin sekali mereka membuktikan senggun melakukan suatu kesalahan besar, maka mereka seringkali melakukan pengintaian. Bahkan pernah mereka melakukan penggeledahan dalam kamar pemuda itu secara diam-diam senggun sudah mengetahui akan hal ini. Kami belum melihat engkau melakukan kesalahan besar, kata Chang Hok. Akan tetapi engkau sudah melakukan pelanggaran. Kita semua harus menjaga tempat ini, jangan sampai dimasuki musuh yang akan mencuri kitab-kitab Nam Ki Yang Pang. Saya mengaku bersalah, lain kali tidak akan berani lagi kata senggun menundukan mukanya yang berubah merah karena diam-diam merasa mendongkol sekali. Mulai saat itu, dia bersikap hati-hati sekali dan diam-diam mencari akal untuk melenyapkan empat orang yang dapat membahayakan dirinya itu. Pada suatu senja, seperti biasa dia berjalan seorang diri di luar perkampungan Nam Ki Yang Pang. Sudah sering dia melakukan hal ini, sebagai umpan untuk memancing kecurigaan keempat orang itu dan sekali ini dia berhasil baik. Empat orang itu, diam. Diam telah membayanginya. Hal ini mudah diketahuinya karena memang tingkat kepandainya, tanpa disadari oleh mereka jauh lebih tinggi daripada tingkat mereka. Pernah dia memancing kecurigaan dua-tiga orang di antara mereka, akan tetapi belum pernah keempat tempatnya. Akan tetapi hari ini benar-benar dia berhasil. Empat orang itu terpancing dan membayanginya. Senggun sengaja melakukan gerak-gerik mencurigakan. Beberapa kali dia menoleh ke kanan-kiri dan ke belakang, kemudian menyelinap di antara pohon-pohon sambil mengintai ke sekeliling, kemudian dia lari dengan cepat menuju ke tepi sungai, menyusuri sungai menuju ke barat. Diam-diam dia memperhatikan dan merasa girang melihat berkelebatnya empat bayangan susok dan suhengnya yang masih tetap membayanginya. Setelah tiba di tempat yang dikehendaki, dia meniup sempritan yang mengeluarkan suara melengking panjang. Dari sebuah perahu kecil yang memang sudah siap di situ, berlompatan lima orang yang mengenakan kedok hitam dan mereka ini segera menerjang lempat orang anggau tanam tiampang yang mengintai senggun. Mereka diserang secara mendadak. Tentu saja kakak beradik Chang Ho dan Chang Sui, bersama dua orang murid keponakan mereka, terpaksa muncul dari persembunyian mereka dan melawan mati-matian. Akan tetapi ternyata kelima orang itu lihai bukan main. Dari kero mereka berpakaian dan dari kedok yang menyembunyikan muka mereka dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang bengkau. Melihat mereka sudah bertempur, senggun berlari menghampiri menggerakan goloknya dan dia ikut menyerang murid-murid Nam Kiangpang. Pengkhianat Chang Ho berseru marah dan dia menyerang senggun dengan goloknya. Akan tetapi ketika senggun menangkis, dia terkejut bukan main. Goloknya hampir terlepas dari pegangan, dan ketika pemuda itu menyerangnya, dia semakin kaget karena ilmu golok yang dimainkan senggun amat hebatnya. Juga tiga orang kawannya menghadapi lawan berat. Cho A An Hok dan So Leong telah lebih dulu roboh oleh senjata lawan. Adiknya Chang Sui, yang juga memeladiri mati-matian, melawan seorang lawan yang agaknya seorang wanita, karena lawan itu mengeluarkan suara tawa merdu dan menggerakkan pedangnya secara istimewa sekali. Ternyata Chang Sui juga tidak dapat bertahan lama. Sebuah tusukan menembus dadanya dan dia roboh tanpa bersuara lagi. Pada saat itu terdengar teriakan, hentikan perkelahian senggun mengenal suara Chu Kang Hin, maka cepat ia berbisik kepada wanita yang memimpin serangan itu cepat, robohkan yang seorang ini dan serang aku dia sendiri lalu berbalik menyerang mereka yang berkedok. Sedangkan wanita berkedok yang baru saja merobohkan Chang Sui, sudah menyerang Chang Hoa dengan gerakan yang dasyat. Seperti juga adiknya, Chang Hoa tidak mampu menghindarkan diri dari serangan maut ini dan dia pun roboh dengan leher hampir putus. Chu Kang Hin melihat dari jauh ketika rekan-rekannya bertanding melawan lima orang berkedok yang lihai sekali. Dia terkejut dan marah melihat dua orang susuk dan dua orang sutenya roboh, dan hanya tinggal sutenya senggun saja yang nampaknya masih dapat bertahan. Segera dia terjun. Akan tetapi pada saat itu dia melihat senggun roboh dan berteriak, Tolong Su Heng. Tanda seru. Dia melihat lima orang berpakaian dan berkedok hitam itu berlomcatan ke dalam sebuah perau kecil yang segera didayung ke tengah sungai, terpaksa dia tidak dapat mengejar dan segera menghampiri senggun yang merintih. Tadi Kang Hin merasa curiga melihat senggun seorang yang masih bertahan sedangkan dua orang susuk dan dua orang sute yang lain telah roboh. Akan tetapi ketika dia melihat bahwa paha kanan senggun terluka, kecurigaannya lenyap. Luka itu mengeluarkan banyak darah, akan tetapi tidak terbahaya. Ketika dia memeriksa yang lain, Kang Hin terkejut karena keempat orang rekan itu telah tewas. Juga senggun menangis ketika melihat dua orang susuk dan dua orang suheng tewas dalam keadaan menyedihkan. Suatu saat akan ku basmi orang-orang Bengkau berulang-ulang dia berseru sambil mengepal tinju. Sute, apakah yang telah terjadi di sini? Kenapa kalian dapat bentrok dengan orang-orang Bengkau? Aku juga tidak tahu mengapa, suheng, kata senggun sementara suhengnya memeriksa dan mengobati lukanya. Ketika aku berjalan-jalan dan tiba di sini, kulihat coa suheng, soh suheng dan kedua orang susuk sedang dikeroyok lima orang tadi dan ternyata mereka lihai bukan main. Tentu saja aku lalu membantu, akan tetapi terlambat, bahkan aku sendiri terluka. Untung engkau datang, suheng, kalau tidak, aku pun tentu sudah tidak berada di dunia lagi. Mereka begitu ganas dan kejam, orang-orang Bengkau terkutuk hem, Sute, bagaimana kau bisa tahu bahwa mereka itu orang-orang Bengkau? Tanya kenghin dengan tenang sambil membalut paha senggun, senggun terbelalak memandang kepada kenghin. Siapa lagi kalau bukan mereka, suheng? Lihat saja kira mereka berpakaian berkedok dan mereka sudah sejak dahulu memusuhi kita. Suhu sendiri pernah diserang aku tidak yakin, Sute justru kedok-kedok itu yang memungkinkan siapa saja menyamar sebagai orang Bengkau dan kita menerimanya dengan mudah seolah Bengkau pelaku segala bentuk kejahatan, tapi, suheng, aku yakin mereka itu orang-orang Bengkau, apa alasanmu, Sute? Apa buktinya? Apakah mereka memergunakan ilmu khas Bengkau senggun termenung? Ah ah, aku mendengar tadi seorang di antara mereka mengatakan begini, baru kau tahu Bengkau tidak boleh dibuat sembarangan. Nah, mereka jelas orang Bengkau, suheng, kenghin mengerutkan alisnya. Kalau benar seorang di antara mereka berkata begitu, boleh jadi mereka itu orang Bengkau. Sayang aku datang terlambat untuk dapat membuktikan sendiri hei, suheng. Apakah hengka sudah tidak percaya kepadaku? Apakah kau kira aku berbohong bukan begitu, Sute? Aku hanya ingin yakin. Bayangkan saja kalau kemudian ternyata bahwa kita salah duga, bahwa mereka itu bukan Bengkau, dan kita sudah terlanjur memusuhinya, aku berani sumpah dan yakin benar mereka itu Bengkau, suheng. Bahkan suhu juga sudah yakin mereka itu Bengkau itu, sengaja mencari permusuhan dengan kami. Siapa yang tidak tahu orang macam apa Bengkau itu? Anglian Pang dibasmi habis, biniku tewas di tangan mereka, apakah itu bukan bukti yang paling jelas? Suhu sendiri pernah diserang dan dikeroyok, apakah itu masih meragukan sudahlah, Sute? Aku tidak meragukanmu, hanya ingin cermat. Mari kita laporkan musibah ini kepada suhu. Terima kasih telah menonton!